Ini lagi persiapan apa nih Bu? Persiapan bikin bumbu abon lele-nya Ini persiapan bikinan bumbu abon Yang diperlukan apa aja sih Bu? Bumbunya nih Bu? Ada bawang merah, bawang putih Terus jahe Kunyit Terus laos Ada daun jeruk Ini sama kemiri Ini kemiri Oh ini kemirinya ya? Iya kemiri Pertama serenya Ada serenya juga Belum datang serenya nih Bu? Belum datang Ini sekarang hari ini Bu Rencana mau bikin berapa kilo lele nih Bu? Mau bikin 10 lele 10 lele mentah Untuk dijadikan abon Untuk dijadikan abon Nah untuk 10 lele mentah ini Komposisi si bawang putih dan teman-temannya ini Berapa aja nih Bu? Untuk bawang putih 1 per 4 Terus untuk bawang merah 1 per 4 Oke Untuk jahennya 1 ohm Kunyit 1 ohm Terus untuk daun jeruk Kita selera saja Terus ketumbar 1 bungkus Terus jahe kira-kira 5 batang Terus kemiri seharga 2000 Oh seharga 2000 aja cukup ya? Iya cukup Kemudian itu untuk bumbu dasarnya? Iya Menjadi rasa yang agak manis-manis itu Tambahannya apa aja Bu? Pelengkapnya Tambahnya gula merah 1 per 4 Atau ya lebih sedikit gak apa-apa Tambah gula pasir Tambah gula pasir Iya Dan sedikit garam Sedikit garam Oke Dan ditambah Untuk biar rasanya ada Burih-burihnya sedikit Kita tambahin satu bungkus saja Satu bungkus kecil ya Itu aja iya Jadi lanjutnya adalah Pemblenderan ya Bu? Ini berarti sebagian-sebagian ya Bu Bumbunya di blendernya Bersambung Bersambung Makasih Kurek Nah ini langkah pertama berarti Pengulitan Pengulitan sih ini... Lelek Ini langkah pertama berarti Ini belum putus Wah leleinya gede-gede ya Iya Tapi kemarin yang lebih besar lagi 20 kilo hanya berapa ekor Kemarin sekitar 10 ekor saja Kalau yang ini sekarang berapa kilo? Ini 20 kilo Oh ini termasuk kecil ini Ini kecil ini Kemarin besar seperti saya ini Seperti saya ini Nampilin dari kolam mana ini? Di Ngarjo Masuknya Ngarjo Tegarjo 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 Ini pengulitan Ini yang sudah selesai dikuliti Dikuliti abis gini langsung dicuci bersih Terus dikukus Oh habis ini cuci bersih Terus dikukus Selesai dikukus Terus habis itu Dibuang durinya Nah ini ibu yang satu lagi untuk menyiapkan Ini sirip sama kulitnya Ini sirip sama kulitnya Dikasih bumbu Dikasih tepung gini Nanti digoreng Jadi keripik sirip sama kulit Bumbunya Bawang merah Bawang putih Ketumbar Daun jeruk Sama kunyit Sama Kencur Sama kecur Ya Ketumbar Ketumbar Kasih ketumbar Tepung tepung beras Tepung beras Tepung beras Tepung berasnya gak dikasih tambahan bumbu Langsung buat ini aja Buat olesan di luarnya aja Betul Yang ini udah jadi Ini yang jadi Terus nanti digoreng Ini tadi udah dikuliti Udah dicuci ya bu Karena kita masuk ke Pengukusan Biasa kalau dikukus ini berapa lama? Kurang lebih 1 per 4 jam Oh 1 per 4 jam cukup ya? Ya 15 menit Wow Udah mateng nih ya Jadi sekarang tiga diangkat nih Nanti setelah diangkat gini Terus diapain bu lanjutnya? Kita ambil durinya ya mas Oh pemisahkan duri Ini proses Pemisahan Daging dama duri Kalau lele-nya gede-gede Enak kayak bu ya Iya enak Durinya soalnya juga besar-besar Kita ambil gampang Ini pungu yang di blender tadi ya? Ya ini pungu yang di blender Kemudian di Kongsol Kongsol tapi Tadi kan belum kasih minyak Dikasih minyak setelah Agak kering Ya Agak kering kasih minyak Terus dikasih bu Garam Gula Sama ini Daun serai Daun salam Sama Lengkuas Semua dikeprak dulu Sultana Nah ini Yang sudah dipilihin tadi Misalkan dulu ya Yang sudah dipisahkan dirinya Berat juga ya Karena kan dari lele 20 kilo Paling tidak ini kan hampir 15 Logat gendor Urus ke Sembilan Proses masuk ke spinner bang Ya ini masuk ke spinner ya Nanti langsung ya Gak usah tunggu-tunggu ya Setelah coklat seperti ini Pindah mbak Peratunya Pindah lagi ya Tidak 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 Hai segini nih gua ini perlu bekerja sama ini ya botong royong hasilnya seperti ini coklat saya hasilnya seperti itu ya setelah dikeluar dari spinner di dia yawur-awur ya awur-awur sama ini kan ada masih ada ini Oh masih ada serai-nya ketinggalan wangi minyak laos lengkuat oke kalau nanti kena kejebakan laos ya kan masih ada durinya yang masih ada durinya di ambili ibu-ibu yang bagian packaging siap ini dengan ibu siapa nih Bu Ibu Sumiati Ibu Sumiati sama Bu Triyono Oh ibu Triyono Oke nah ini di bungkusnya berapa gram-an ibu 100 gram 100 gram ini digoreng kulitnya sampai agak gimana nih Bu coklat wah ini udah manteng ya tinggal ditunggu dingin terus kemudian bisa langsung di packaging ya ini keripik kulit yang udah jadi ya Pak itu keripik sirip sama kulit yang sudah jadi Oh keripik sirip sama kulit jadi satu nih Oh jadi satu plastik ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh perkenalkan saya titik kebetulan saya juga bikin olahan dari ikan lele dibuat abon abon lele nah ini bertempat di dusun kelamongan ngasem colomadu karanganyat nah dari lele induan yang sudah tidak produktif kan gede-gede sekali tuh kalau mau dikonsumsi juga uh terlalu kegedean kita manfaatkan untuk pembuatan abon nah selain abon juga bisa dibikin keripik kulit lele atau keripik daging lele juga bisa usaha ini dimulai sejak tahun 2022 ya 2022 sampai sekarang dan Alhamdulillah sudah masuk di pasaran kekuat oleh dari sini kan banyak yang mempunyai kolam lele piaraan kolam lele baik itu pengemuan maupun pemenihan nah kalau yang pemenihan ini kan banyak lele induan induan yang sudah nggak produktif lagi tapi mau dikonsumsi bagaimana daya jualnya juga susah karena kalau induan itu kan lelenya besar-besar gitu nah terus kita kalau dijual hanya dengan harga yang murah kita inovasikan aja buat abon oh gitu oke jadi ini memperdayakan masyarakat sekitar juga betul para peternak petani lele itu kan eh supaya lebih-lebih punya daya jual ya untuk eh apa piaraan di kolamnya jadi artinya meningkatkan nilai tambah ya Bu ya betul bisa lima kilo ini kebetulan tadi bikin tujuh kilo kalau bikin tujuh kilo ya tujuh kilo itu lele mentah atau sudah jadi abon ya sudah jadi abon tujuh kilo itu kalau lele nya ya sekitar 15-20 kilo Oh 15-20 kilo lele mentah jadi tujuh kilo abon ini ya kalau lele satu kilo itu bawangnya paling ya cuma 7-8 siung terus bawang merahnya itu lima siung cukup untuk lengkuasnya satu jari kunyitnya ya kunyitnya dua ruas jari kalau daun seri nya cukup tiga batang terus daun salamnya lima lembar terus eh gula merah kalau gula merah kita cari gula yang yang jangan terlalu apa ya jangan terlalu terang warnanya pakai warna yang pekat kita yang coklat-coklat itu ya itu tiga apa tiga kepingnya tiga keping cukup oke kemudian untuk penghasilan ini sehari Ibu bisa produksi berapa bungkus yang 100 graman itu 50 pcs 50 pcs sehari habis ya jadi sehari 50 pcs kali 17.500 tadi ya dikali lagi 30 hari karena produksi ini pemberdayaan masyarakat jadi memberdayakan ibu-ibu yang ada di wilayah sekitar ini untuk berkelompok dalam pembuatan sehingga kalau misalnya ada pesanan yang lebih banyak dari ke budget kita setiap hari gampang saja karena ibu-ibu yang disini kan berkelompok banyak kita perdayakan untuk bareng-bareng bikin olahan ini sekitar satu kelompok itu ada 15 orang 15 orang jadi lumayan ya Bu ya bisa meningkatkan perekonomian bagi mereka juga ya ya Bu dukungan pemerintah utamanya yang kita mulai dari tingkat desa maupun dari tingkat kecamatan maupun di dinas dan bahkan dari kementerian itu dukungan dukungannya berupa selain pendampingan pendampingan olahan supaya produknya menjadi berkualitas dan lebih baik itu juga ada stimulan-stimulan peralatan yang diberikan dari dinas pertanian dan perikanan Kabupaten Karanganyar maka dari kementerian pun juga memberikan fasilitas untuk pemberdayaannya pelatihan gitu kan beberapa waktu lalu kita diberikan pelatihan untuk pengolahan ini apa kulit-kulitnya ya kulit ikan lainnya itu nah dari hasil pelatihan itu kita terapkan untuk bisa produksi di wilayah Oke contohnya alat-alat yang diberikan bantuan dari pemerintah Pak Bu misalnya ada spinner kemudian kompor kemudian open terus apa wajan dandang untuk kukus itu kalau pagi hari sebelum produksi mulai Ibu belanja ini habis berapa sih Bu ya sekitaran 300 320 lah karena kalau apa ya harga bahan harga bumbu itu kan kadang naik turun gitu kan enggak mesti ya oke kemudian setelah dijadi packaging gak satunya terjual lumayan dong Bu 800 875.000 padel awalnya cuma 320 mantap keren Bu untuk legalitas sendiri Bu tadi kan udah lengkap ya punya kurang lebihnya PRT udah ada kemudian yang lagi proses sekarang apa nih Bu ini yang lagi proses kita menunggu hasil dari uji kandungan gisi kebetulan dapat fasilitas dari Kementerian Kelautan dan perikanan untuk uji kandungan gisi yang ada di produk-produk kami nah harapan saya kalau nanti ini uji ini sudah keluar sertifikatnya kandungan gisinya Nah kita sertakan dalam label dan harapan saya bisa untuk masuk ke pasar-pasar modern mudah-mudahan harapan bisa tegak tercapai ya Bu Amin untuk teman-teman yang senang-senang masak nih khususnya kuliner jangan patah semangat yang penting semangat untuk berproduksi untuk berproses jadi kalau kepingin Oh pingin olah ini jangan raku-raku dicoba aja dicoba aja sampai berhasil nanti kalau kita sudah punya produk yang memang bener-bener terbang bu selaya untuk dikonsumsi publik Insya Allah pasti ada jalan rejakinya Ibu Titi terima kasih sudah meluangkan waktu untuk diliput usahanya semoga usaha Ibu makin maju makin berkembang dan selalu sukses Amin sama-sama semoga bermanfaat dan membawa keberkahan bagi semuanya Amin terima kasih Bu ya Monggo Monggo Terima kasih